dan Mas Gibran, Raka Bumi Raka mereka akan melanjutkan ke pemimpinan negara sebagai presiden periode 2024-2029 sorry, sebagai presiden dan wakil presiden sorry, sebagai presiden dan wakil presiden urusan-urusan pil ganda itu urusannya partai politik urusan mencalonkan itu juga urusan partai politik saya bukan ketua partai, saya bukan pemilik partai jadi jangan ditanyakan dari kadar-kadar untuk turun terkecuali ada tekanan yang kuat dari fungsi yang lebih kuat lagi Pak Ahli datang kepada saya untuk berbicara banyak hal tapi juga kemudian berbicara tentang niatnya untuk rencaranya untuk menjadi calon ketua umur di Munas saya akan datang ia menyampaikan Air Langga telah mengalami hal yang kasar dan keras namun Yusuf Amka enggan merinci maksud kejadian kasar dan keras yang dialami Air Langga setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat maka dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan yang maha besar maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua umum DPP Partai Golkar problemnya apa sebetulnya demokrasi itu tidak ada dalam cengkeraman oligarki hari ini demokrasi itu justru minta dirawat oleh oligarki seperti yang barusan diterangkan oleh Sugeng tadi presiden perlu datang memastikan Bosetiano Vanto akan terpilih sebagai ketua Golkar dengan bahasa tubuh kita bisa baca itu kalau dia ingin terpilih dia tidak akan datang pasti tapi insinuasi itu diaktifkan oleh kegagapan kita untuk membaca public ethics dan inti dari politik adalah public ethics defisit di dalam demokrasi dan defisit di dalam public ethics jadi kalau anda tanya misalnya yang mana oligarkinya oligarki tidak pernah mencengkeram demokrasi mendatangi oligarki presiden mendatangi forum Golkar setelah sebelumnya diatur selebihkan rumah sehingga supaya bolkar pejadwal supaya ketiga pejadwal kan itu yang terjadi kan tetapi kenaifan kita adalah seolah-olah kita memberi saya sebut dengan satu istilah cek kosong pada presiden untuk menulis sendiri public ethicsnya jadi awal kita tahu itu enggak mungkin dilakukan supaya jangan ada dosa diantara kita saya golput pada waktu pemilu saya tahulah plus minusnya mereka berdua ini hatinya Pak Jokowi kemana menurut Pak Luhut ya saya mesti cerita sama kamu tentu Pak Jokowi itu punya pilihan preferensi sendiri ya beliau pasti tentukan ya siapa yang dianggap oleh beliau yang tidak terlalu ngatur beliau itu aja jadi jangan kita ini kadang-kadang susahnya gini Ros ya memang ada calon presiden yang mengatur Pak Jokowi? bukan artinya kamu tuh nembaknya kadang-kadang ya memang kan kita harus lupa kadang-kadang ya bahwa Pak Jokowi itu adalah presiden Republik Indonesia yang mungkin menurut saya yang paling sukses hari ini peran Pak Jokowi itu sangat sentral kalau suka tidak suka peran Jokowi itu sangat sentral jadi kalau beliau ini sampai berpihak kepada salah satu ya game is over itu yang tadi aku tanyakan pada Pak Luhut kepada siapa beliau itu saya ngapain buka sama kamu nasib politik Anies Baswedan di ujung tanduk menyusul menipisnya peluang dirinya mendapat tiket maju pemilihan Gubernur Jakarta partai-partai koalisi pendukung Anies disukan telah mencabu dukungan dan bergabung ke koalisi Indonesia maju bagaimana pertaruhan politik Anies Baswedan jika gagal mendapat tiket maju Pilgub Jakarta anggota Dewan Penasihat Partai Golkar Yusuf Hamka menyatakan mundur dari kepengurusan partainya dengan itu Yusuf juga menegaskan mundur dari urusan pencalonan Pilkada dikutip dari CNN Indonesia.com Yusuf atau yang biasa di Sapa Babah Alun mengatakan belum menginformasikan terkait kemundurannya itu kepada pihak partai ia berencana memberikan surat pengunduran diri kepada partai pada Senin esok Yusuf mengatakan alasan mundurnya karena menganggap politik tidak cocok dengan kepribadiannya terkait kemundurannya yang bersamaan dengan mundurnya Erlangga Hartarto sebagai ketua umum Golkar Yusuf menyebut momentumnya memang berbarengan Yusuf juga menyebut ada niatan mundur dari dunia politik sejak bulan Juli lalu berdasarkan saran istri dan anak untuk selanjutnya dirinya akan berfokus melakukan tugas sosial seperti membangun masjid dan menghabiskan waktu bersama klub belakangan ini memang Jakarta ingin dibikin kotak kosong atau kemenangan mutlak oleh kemenangan atas calon yang didukung oleh Kim Plus dua kuda pacu dalam Pilkada Jakarta atau pemilihan Gubernur Jakarta satu Anies Mas Bedan dan yang kedua adalah Ritman Kamil betul ya kan nah apa yang terjadi pada dua kuda pacu ini gitu ada upaya untuk tidak mengikut sertakan Anies atau mengeliminasi Anies dari Pilkada Jakarta oke gimana itu ceritanya pulang dari pertemuan itu kemudian Surya Paloh berbicara kepada beberapa orang dekatnya di Nasdem Tower begitu untuk memikirkan kembali dukungannya terhadap Anies Jokowi bilang bahwa hebat sekali kalau kalian menang melawan saya saya akan buat pasangan Prabowo Gibran menang satu putaran dan itu tertunaikan dengan baik yang kedua adalah saya akan bikin PSI masuk Senayan itu masih jadi utang sampai sekarang yang kemudian yang ketiga adalah suara PDIP pasti turun dan itu juga tertunaikan walaupun PDIP hari ini adalah pemenang tapi 21% turun ke 16 itu adalah angka kalau dilihat 5% bisa membuat satu partai politik lolos parlameter dari Trisol karena itu adalah pemilu terburuk menurut saya pemilu paling brutal kalau menurut juru bicara PKB yang tadi bicara di di paripurna DPR harus dipongkar karena kalau tidak nanti kebrutalan ini menjadi inspirasi regime sebelumnya baik jadi makanya harus kita nyatakan bahwa agar semua Presiden Sejarah memberi pelajaran kepada kita semua bahwa jika ada kekuasaan yang melebihi apa kepatutan maka dia harus dikatakan stop oleh rakyat mereka ini sekarang para pejabat elitnya terlalu merasa nyaman tidak lagi mau tahu apa yang akan terjadi pada negara ini itu kenyataan loh saudara-saudara masa kalian yang sudah merasakan kemerdekaan itu lalu luluh tidak lagi mau memikirkan apa yang akan terjadi kalau kalian sendiri tidak punya semangat kemerdekaan maunya enak-enak saja hanya berpikir bagaimana mendapatkan kekuasaan kalau setelah itu lalu kenyamanan lalu bagaimana anak-anak kita yang masih kalau pergi ke daerah-daerah saya masih ada stunting dan lain sebagainya kemana hati nurani kalian wahai bapak-bapak ibu-ibu yang sekarang sedang menjabat tolong pikirkan Joko itu menurut saya orang yang paling anti Pancasila karena kebijakannya memfasilitasi orang untuk serakah menciptakan oligaki sedemikian rupa luar biasa tanpa batas dan menggusur rakyat kecil masyarakat agak misalnya kalau di perkebunan ketimpangan pemilikan tanah mohon maaf nih zaman Pak Harto Anda paling marah lah dengar nama Pak Harto tapi sudah kita soal anti-demokrati tahu gak pernah dengar PIR perkebunan inti rakyat maksimum inti perusahaan oligarki lah atau kalau hanya boleh 20% 80% dikasih rakyat tanah-tanah itu transmigrasi apa pertamanya sekarang dibalik swasta boleh 80% yang rakyatnya 20% susah ribut sama rakyat bunuh-bunuhan dijaga sama aparat supaya dipersulit lah atau apa gitu pemilikan lahan untuk rakyat itu jadi bayangin zaman Pak Harto swasta pemilik modal boleh menguasai tanah 20% dalam semua perkebunan yang 80% digunakan oleh rakyat kebun itu dan kemudian dia sebagai inti dia beli atau dia publik lapan sawit atau apa namanya nah sekarang sebaliknya perusahaan ini boleh memiliki sampai 80% bahkan faktanya lebih dari itu artinya kan dari sisi kerakyatan itu lebih bagus dong anda mau ngomong apa zaman itu PIR lebih bagus dia berada gak bisa itu lebih bagus karena rakyat lebih banyak karena satu kebun sawit itu satu hektare bisa sampai sekarang 6 juta jadi kalau ada satu keluarga menguasai satu hektare saja kalau menguasai satu hektare saja berarti pendapatannya 6 juta per bulan satu keluarga sekarang kan cuma 2,5 3,2 itu kalau gaji resmi sekarang banyak yang harian yang apa jauh di bawah itu istilah oligarki adalah istilah yang dirawat dalam filsafat sebagai salah satu bentuk pemerintahan yang baik tidak buruk bahkan demokrasi yang sebetulnya karena kita mempunyai orang bodoh jadi oligarki itu mewah di dalam pikiran kenapa? karena dia elitis jadi yang terpilih dari yang sedikit itu itu asbagung usul dari oligarki tapi kita memakai kata itu disini sekarang sebagai kata yang tercemar sama seperti istilah politisi dicemari oleh keinginan kita untuk berperilaku sebagai makhluk rakus karena itu anggota DPR oleh rakyat disebut sebagai binatang politik verbatimnya begitu binatang politik apa artinya itu? artinya hanya manusia yang mampu berpolitik karena politik adalah upaya mendistribusikan keadilan binatang tidak perlu sistem distribusi keadilan karena dia diatur oleh alam untuk mempredasi makhluk yang lain predatoris adalah bukan dosa di dalam dunia binatang itu natural itu selamat menikmati